Ribuan mahasiswa dari aliansi mahasiswa Cimahi berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Cimahi, Kamis Siang. Salah satu tuntutannya yakni mereka mendesak 6 mahasiswa asal Cimahi yang ditangkap di Jakarta pada 24 September 2019 lalu untuk dipulangkan. Ribuan mahasiswa asal Kota Cimahi menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Cimahi, Kamis Siang. Dalam orasinya pengunjuk rasa selain menolak disahkannya rancangan KUHP dan RUU KPK, mereka pun mendesak 6 mahasiswa asal Cimahi yang ditangkap di Jakarta pada 24 September 2019 untuk dipulangkan. Keenam mahasiswa ditangkap saat mengikuti unjuk rasa penolakan RKUHP dan RUU KPK. Presiden mahasiswa Unjani Aziz Dwi Maulidiyansa mengatakan, aksi unjuk rasa digelar sebagai bentuk penolakan atas RKUHP dan RUU KPK yang keputusannya saat ini masih ditunda. Menurutnya bentuk penundaan tersebut berpotensi melegalkan keputusan RKUHP dan RUU KPK. Sebelumnya itu kita belum mendapatkan hasil yang jelas di Bandung, regional, bahkan nasional sekalipun. Jadi hasil tersebut itu belum tervali persen-persen, dalam artinya bisa kita pegang hasil itu. Kita inginkan sebenarnya suara airnya tetap ada di regional kita sampaikan gimana caranya nasional itu tetap bisa. Si unjuk rasa ini sebenarnya buat apa sih? Sebenarnya buat nyadarin DPR gitu kan, selama ini tuh kita kok ngerasa DPR tuh kayak gak perekan mereka tuh katanya perwakilan rakyat. Tapi selama ini ngerasainya bukan suara rakyat yang mereka wakili gitu, suara pribadi atau pribadi, suara siapa gitu kan, suara puasanya. Sedangkan kita rakyat-rakyat yang memilih mereka ngerasa tidak diwakilkan sama sekali, seperti itu. Mahasiswa membubarkan diri setelah mendapatkan kepastian bahwa ke-6 rekannya yang ditangkap dalam keadaan selamat. Pihak pemerintah dan Polres Cimahi akan berupaya melakukan mediasi untuk kepulangan ke-6 mahasiswa yang ditangkap. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV